Halo guys kembali lagi dari Totia Technic Drawing kita akan belajar solidbox untuk latihan bagian pemula di sini kita akan membahas cara pembuatan poli di solidbox seperti ini gambarnya kita langsung aja kita pilih tampilannya coba kita obat dulu yang tiga dimensi biar nyaman karena nih kok nggak bisa kita ke sini dulu deh friend terus tinggal yang bagian ini normal top terus tinggal kita lihat gambarnya di sini kita seperti biasa sorry mana gambarnya nih disini ada 47 ya kita bikin dulu seperti biasa bikinnya Sparrow nah disini kita ada 47 47 dibagi 2 sama dengan 23,5 ya guys ya jadi kita ukur 23,5 enter disininya 20 kasih terus jaraknya berapa nah jaraknya kita lihat di sini ada 101 ya guys ya komanya kita buang aja jadi 50.5 enter nah oke kalau udah seperti ini coba kita lihat nah disini kan ada 18 nih 8 18 dikurangi 12 nah dibagi 2 6 nya jadi kan 3 jadi ketebalannya itu adalah 3 ya guys ya jadi kita akan bikin dulu bagian line terus kesini terus kesini dulu dan kesini nah jadi kita akan disininya kita ukur 3 disini kita eh panjangnya kita le apa ketebal ke apa kedalaman kita kasih 10 aja terus disini kita yang 12 nya itu nah disini kita akan gunakan garis bantu pas tengah-tengah nah seperti ini terus disini kita akan gunakan dulu dari jarak seperti ini nih nah disini kita akan ukur atau radiusnya radius tadi itu kan 40 kita bagi 2 jadi 20 dulu tulis nah kita akan geser otomatis ini ya guys ya akan otomatis ngeser jadi udah 20 tinggal kita akan milhorin aja milhorin kita gunakan seperti ini nih milhorin terus baru ke bawah kesininya baru enter nah ini kan udah nemu ya baru tinggal kita terim yang bagian ininya nah seperti ini kalau udah seperti ini tinggal yang bagian sebelahnya sebelahnya pasti tiga juga ya guys ya jadi kita patokin aja ke bagian sininya nih nah seperti ini nah seperti ini jadi kita akan ukur lagi disininya sekitar tiga lagi terus yang bagian tidak diperlukan seperti ini kita potong aja ini tetep coba kita ukur ini berapa sih dalamannya tetep 10 guys ya takutnya nanti ngubah ini 40 oke jadi kita akan eh disininya kita kasih len dulu kita diameternya berapa disini kan saya kasih disini diameternya apa ketebalan dari sininya kita kasih kasih 10 atau 15 kegedean guys ya kita kasih 10 aja deh terus diameternya berapa ya kira-kira nah diameternya adalah 13 ya guys ya tapi kan 13-nya itu dibagi dua ya guys ya eh 13-nya kita udah dibagi dua jadi 13 tambah sorry 13.5 tambah 13.5 jadi ketebalan itu dua ketebalan diameternya itu 27 ya guys ya jadi kita potong yang disini nah kalau udah nemu seperti tinggal oke nah kalau udah seperti ini ini bukan suite ya guys sorry gunakan rupas boss class yang ini nah kalau udah diklik seperti ini tinggal oke aja nah hasilnya seperti ini ya guys ya kita gunakan robit atau kita drag ya guys ya tekan mouse nya di tengah hasilnya 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 seperti ini terus kalau udah seperti ini tinggal kita kasih disininya penginya atau pennya klik disini terus ke normal top kalau udah seperti ini baru tinggal kita gunakan garis garis segi empat yang titik yang di tengah terus tinggal kita gunakan dulu eh compliant disini yang tengah ini klik baru enter ini biar bisa kita potong seperti ini nih nah kalau udah dipotong ini tinggal kita ukur dari jarak sininya berapa nah jarak sini kita kasih lima nggak usah lebar-lebar lima dan disini juga kita kasih lima terus ininya dia nggak ngikut ya guys ya nggak ngikut coba kita ukur lagi disini biar ngikut ya nah terus lebarnya bisa kasih lima aja nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita oke kita gunakan yang namanya eh apa nih diserbos tinggal kita oke aja nah ya otomatis diabel coba kita ini berapa ya jaraknya nanti ini mosnya rada nggak enak nih Oh kurang ya guys ya kurang kebawah tadi langsung main klik aja oke nggak apa-apa kita bisa diubah lagi eh ini mosnya lagi kurang enak guys ya nah kita ubah lagi CTRJ aja nah disini kita ubah dulu tampilannya nah nah terus kita gunakan yang namanya eh setuin disini kita lebarin aja pulin tariknya yang sama ini nah nggak kita oke terus bagian eh kilnya atau bagian buat pengunci subnya kita klik dulu objeknya disini di sini objeknya bagian titik tengahnya hmm walaupun sorry sorry guys ya sedikit lupa saya kita gunakan dulu yang bagian eh yang ini mana nih ada ada elor nih nah nah yang bagian ini kita ke normal topin nah terus baru tinggal kita gunakan lingkaran titik tengah disini disini kita kasih eh tujuh aja atau lima tujuh ya tujuh diameter tujuh terus jarak eh jarak seharusnya jangan disini guys ya kalau disini dia tidak bisa mengukur jadi kita kasih jarak seperti ini nah baru tinggal kita kasih disini tujuh enter baru disininya kita ukur dari jarak sininya nah itu kan 20 jadi kita kasih separuh aja jadi 10 kalau udah oke sepuluhnya tinggal kita finish baru kita lubangin nah kita balikin agak yang ini balikin aja nah seperti ini kalau dibalikin dia kekir ya guys ya jadi kita kesini sini aja oke nah hasilnya seperti ini Miro apa bukan robitnya ini mosin jadi nggak enak yang nggak bisa di nggak bisa diapa imbat ini sergeser kayak robit ketibatnya ya nah disini kita gunakan yang namanya plan nah ini plan klik disini kita kasih disini kita kasih dua aja ntar nah terus ke sebagian atasnya kasih dua kita gunakan plan lagi nah plan 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 nah ini juga sama lah kita kasih dua tinggal kita oke nah itu dia ya guys ya cara latihan buat bikin pulih di solidwork semoga membuat videonya mau maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar dari masih belajar masih banyak belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar sampai jumpa kembali guys sampai jumpa kembali guys